Halo, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Di belakang saya ini ada Hyundai Palisade Fast Lift All Wheel Drive. Dan mobil inilah yang saya pilih untuk mudik in style tahun ini. Saya akan memberikan sedikit review singkat mengenai mobil ini dan alasan-alasan mengapa saya memilihnya. Untuk itu, saksikan sampai selesai video ini. Terima kasih telah menonton! Berbincang mengenai perjalanan jauh, kita butuh kenyamanan. Setuju kan? Oleh karena itu, saya butuh mobil yang berdimensi besar. Yang artinya, dia memiliki interior yang cukup lega juga. Dan mobil ini bisa menganggung mudir hal itu. Palisade cukup lega baik di row pertama, kedua hingga row ketiga. Mari kita lihat. Sebelum kita lihat bagian dalam, terlebih dulu ada baiknya kita melihat akomodasi yang ada pada areal bagasinya. Nah, untuk membuka pintu bagasinya kita sudah dilengkapi dengan power back door. Dan di sini kita langsung terlihat ruang bagasi yang cukup luas. Cukup luas ketika bangku ketiga ditegakkan. Dan apabila ingin lebih luas lagi, cukup tarik. Dan jangan lupa, ini dirabihkan seperti ini. Tarik. Tarik. Oke, sekarang kita ada di baris kedua. Baris kedua ini dilengkapi dengan captain seat yang punya ruang kaki yang cukup lega dan ruang kepala yang lumayan cukup lega. Sedangkan untuk pengaturan bangkunya masih menggunakan cara manual. Tapi it's okay. Di sini cukup memberikan ruang untuk menjamin kelegaan dalam perjalanan selama mudik nanti. Oke, sekarang ada di bagian depan. Nah, di sini kita tahu bahwa palisade memiliki posisi duduk yang commanding, ergonomis, dan mudah untuk disimak semua yang tersaji pada dashboardnya. Nah, oleh selain itu, dia memiliki pendingin pada joknya ataupun heater pada joknya baik kiri ataupun kanan. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang membantu kita untuk berkendara dengan lebih nyaman dan lebih aman. Lalu, mobil ini juga memiliki sistem infotainment yang cukup lengkap. Ya, salah satunya kita bisa mengakses melalui Android Auto ataupun Apple CarPlay. Nah, selain itu, dia dilengkapi juga dengan pemilihan untuk drive mode. Ya, ini kita ada pilihan Smart, Sport, Eco, dan Comfort. Karena ini mobil all-wheel drive, maka diselengkapi juga dengan pilihan terrain. Di sini ada snow, mud, dan sun. Dan ini yang membuat mobil ini lebih istimewa dibandingkan tipe 4x2. Alasan selanjutnya adalah mesin diesel berkapasitas 2.200 cc ini. Mesin ini mampu menjalin tenaga sebesar 192 horsepower pada putaran mesin 3.800 rpm. Sedangkan untuk torsinya berhasil mengail sebesar 425 Nm pada putaran mesin 1.750-2.750 rpm. Sementara untuk transmisinya adalah transmisi 8 percepatan otomatik. Untuk tipe yang ini, daya mesin disalurkan pada keempat rodanya. Karena ini tipe all-wheel drive. Dan istimewanya tipe all-wheel drive ini memberikan saya opsi jalur alternatif yang lebih banyak. Kabarnya ada kemungkinan terjadi macet yang di luar dugaan pada saat mudik nanti. Dengan demikian, saya bisa memilih jalur-jalur pegunungan di Jawa Tengah dengan aman dan tetap nyaman. Salah satu kestikmauan dari Palisat adalah mesinnya. Mesin diesel 2200 cc ini, walaupun memiliki kopikasi yang cukup kompak, namun cukup responsif dan cukup sikap. Dan sebab itulah saya memilih mobil ini. Sebagai mobil modern, mobil ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Salah satunya adalah Hyundai Smart Sengseng. Di sini, Palisat sudah menyediakan beberapa fitur seperti Land Deport Axis, Land Deport Warn, dan beberapa fitur lainnya. Dan ini sangat membantu dalam penyamanan berkendara atau penyeselamatan berkendara selama di perjalanan. Sebagai mobil di Garo, Uni Palisat ini memiliki ruang yang cukup lega baik pada penumpang bagian depan, bagian tengah, ataupun bagian belakangnya. Dan hal itulah yang menjadi dasar pemilihan mobil ini. Karena dalam perjalanan kita, kira-kira menempuh jalan sekitar 500 sampai 600 km, ditempuh dalam waktu 8 jam sampai 10 jam, ada kemungkinan lebih. Dan ini butuh mobil yang cukup nyaman. Selain itu, bangku pada baris pertama dan kedua dilengkapi dengan pendingin ataupun sirkulasi penghangat. Dan ini cukup membantu dan memberikan nilai plus dalam pengendalian atau pengendalian jarak jalan. Sebelumnya, terima kasih untuk Puri Botanical untuk dalam support lokasi shooting dalam mudik install tahun ini. Untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai Puri Botanical, bisa follow Instagram at Puri Botanical di bawah ini. Dan demikian review singkat dan alasan saya mengapa memilih Hyundai Palisat All Wheel Drive pada mudik install tahun ini. Apakah mobil ini sesuai dengan harapan dan ekspektasi saya? Anda bisa ikuti perkembangannya dengan mengklik Instagram pribadi ataupun Instagram Autodriver. Terima kasih setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk bermain-main ke website kami www.autodriver.com Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!